Profesi mantri kini hampir tak diketahui orang. Padahal di masa lalu, mantri menjadi andalan orang sakit untuk bisa sembuh, selain dokter, perawat, dan juga bidan. Mantri merupakan petugas medis yang biasanya terdapat di desa dan pelosok. Mantri cuma ada di Indonesia, karena jumlah lulusan kedokteran belum banyak sehingga mantri dikerahkan, kata Martina Savitri, dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada historia. Mantri tulis Martina dalam tesis yang berjudul Dukun dan Mantri Pes. Mulanya berarti juru rembuk dan sebuah pangkat dalam birokrasi keraton Jawa. Ada mantri guru, mantri tanam, mantri ukur, dan lain-lain. Mantri yang mengurus kesehatan muncul kemudian ketika wabah cacar menjangkiti Banyumas pada tahun 1847. Wabah itu kebanyakan menyerang buruh pribumi di perkebunan milik Belanda. Lantaran virusnya cepat menyebar dan obat penangkalnya kala itu belum mutakhir, orang-orang Belanda khawatir tertular. Selain itu, wabah cacar yang menyerang buruh membuat usaha perkebunan rugi, lantaran jumlah buruh berkurang dan produktivitasnya pun menurun. Untuk menanggulangi wabah tersebut, pemerintah kolonial mengirimkan banyak dokter yang semuanya adalah orang Belanda. Namun jumlah dokter tak memadai. Lebih lagi, wabah cacar yang menyerang sampai ke pelosok, sementara petugas kesehatan hanya terdapat di kota. Karena keterbatasan jumlahnya, mereka merasa tak sanggup untuk menanggulangi genasan penyakit tersebut. Hal ini ditulis Bahauddin dalam artikel di Jurnal Humanoria pada bulan Oktober tahun 2006 dengan judul Dari Mantri Hingga Dokter Jawa. Pada akhirnya, dibentuklah profesi baru di bidang kesehatan dengan memberikan pelatihan kilat kepada penduduk beribumi. Saat itulah profesi mantri kesehatan lahir dengan bermakai macam kategori. Ada mantri cacar, mantri vaksin, mantri pes, bahkan mantri kakus. Arsif foto menunjukkan peribumi yang dapat pelatihan mantri hanya lelaki, sehingga populer kalimat berobat ke pak mantri. Upaya pembangunan medis lebih serius baru muncul pada bulan Oktober tahun 1847, saat Kepala Dinas Kedokteran Militer, Dr. William Bosch, mengusulkan pada Gubernur Jenderal J.J. Rochusen agar mengadakan pendidikan kedokteran barat untuk penduduk peribumi. Hasilnya didirikanlah Dr. Jawa School di Welderfreden, Batavia, dengan masa studi 2 tahun. Di tahun pertama, para siswa diberi pelajaran seputar fisika, kimia, geologi, botani, zoologi, dan analisis terhadap tubuh manusia. Sementara pada tahun kedua, para murid diberikan ilmu bedah, patologi, anatomi, patologis, material medika, obat-obat pokok, dan juga pelatihan praktek di klinik. Ketika lulus, siswa mendapatkan gelar Dr. Jawa, meski sebenarnya mereka bukan dokter, melainkan pembantu Dr. Eropa. Sebagian dari Dr. Jawa itu diberi tugas sebagai mantri cacar. Petugas medis masih belum memadai kendati sekolah Dr. Peribumi sudah ada. Maka ketika wabah penyakit seperti malaria dan pes muncul, perekrutan dan pelatihan mantri masih terus dilakukan. Ide pembentukan profesi mantri yang lebih patent dilakukan oleh pemerintah India Belanda pada tahun 1935 dengan mendirikan sekolah mantri kesehatan. Bekerja sama dengan Rockefeller Foundation. Distrik Purwokerto ditetapkan sebagai model dan laboratorium perhatian mantri. Mohon maaf jika ada salah satu hal itu ditempatkan di kampung-kampung dan daerah terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok mantri kadang tak bisa dibedakan dengan dokter Jawa, karena mereka menggunakan atribut dan peralatan yang sama. Para mantri juga berlaku layaknya dokter, menganalisis penyakit pasien dan juga memberikan obat. Kalau menurut peraturan internasional yang boleh memberikan obat hanya dokter, tapi karena jumlahnya masih sedikit, mantri bertugas seperti dokter umum, kata Martina. Kehadiran mantri-mantri di kampung-kampung menjadi jalan bagi pribumi untuk mengenal pengobatan modern. Dan juga pengobatannya tidak berjarak, lantaran penyembuh dan pasiennya masing-masing sama-sama adalah orang pribumi. Banyak pasien pribumi lantas berobat ke pak mantri kalau penyakit menyerang. Namun jalaran banyaknya kritik pada kualitas lulusan dokter Jawa. Pada tahun 1898, sekolah dokter Jawa diubah menjadi Stovia. Masa studinya diperpanjang menjadi 8 tahun, dan gelar yang didapat lagi bukan dokter Jawa, melainkan adalah dokter pribumi. Ada perbaikan kurikulum dan dokter pribumi mulai dicetak. Lulusannya adalah eranya dokter Cipta Mangun Kusumo atau Rajiman Widjoyo Diningrat. Bukan difungsikan sebagai mantri atau dokter Jawa, tapi adalah dokter yang sebenarnya, kata Martina.